Selamat pagi, sahabat bonsai, terima kasih Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi 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 Selamat pagi Terima kasih Selamat pagi 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 nanti karena kita mau bikin titik tubuh kita mau besarkan ini gitu kita nanti kita cari tunas subur lagi nih di sini kita loss lagi di sini kita loss lagi sehingga nanti ini pun prosesnya juga akan nge-pen seperti itu nah selanjutnya sebenarnya gitu targetnya pohon ini juga mau diangkat sebenarnya hari ini gitu kan seperti yang kemarin kita juga sudah ngangkat di video sebelumnya sudah di upload juga mungkin sama iris di channel youtubenya gitu proses pengangkatannya tapi karena ini akarnya terlalu besar dan antasnya memang terlanjur di press habis gitu khawatirnya nanti karena ini akarnya terlalu dominan belum belum ini kemungkinan akar ini akar serabutnya ada di bawah karpet ini jadi saya belum berani ngangkatnya gitu hari ini mungkin ini hanya hanya nge-press atas nanti setelah agak subur apa namanya pohonnya sudah mulai tumbuh tunas-tunas lagi ini nanti kita rapikan kalau udah tumbuh tunas-tunas baru ini kita press secara bertahap tujuannya biar ini nanti keluar akar-akar serabut nanti di posisinya di atas karpet ini sehingga pada saat nanti kita ngangkat cukup motong di bawah karpet ini seperti yang kemarin kita lakukan seperti ini sehingga peluang untuk hidup gitu atau selamat minimal sampai ranting itu peluangnya cukup besar karena kalau kita lihat tadi ini langsung kita potong langsung habis saya khawatir ya makanannya kurang apalagi di atas masih nggak ada yang menarik makanan sehingga disini kemungkinan untuk mati cabang resikonya tinggi ya jadi karena ini prosesnya juga sudah cukup lama hampir lima tahun sayang kalau itu nanti di tengah jalan kita mati kita harus mulai dari nol lagi ya tujuannya kita mau ngangkat itu biar mau cepet gitu kan kita kita mau finishing nanti malah balik lagi ke tanah karena kita mau bikin titik tumbuh titik puluh baru lagi yang gantiin yang mati tadi jadi dua kali prosesnya jadi tetap harus sabar gitu ya sabar terus ya memang seperti itu kalau 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 kita mau dapat hasil yang maksimal dan enggak bolak-balik itu karena satu kali salah lalu kah itu akan lumayan efeknya gitu memperlama proses rugi waktu gitu ya Pak ya itu memperlama proses untuk jadi sebuah pohon itu nah gitu dan semuanya ini di ground ya Pak ya untuk pembesaran gitu semua di ground tekniknya gitu saya hanya ada satu sih saya coba yang 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 memang dari nol dipot gitu ya awalnya sama pohonnya seperti ini tapi juga kelihatan pohonnya tapi memang untuk untuk percepatannya memang sangat jauh gitu dari dibanding sama yang di ground ya dibanding sama yang di ground padahal dipot juga itu bukan pocefer itu masih pot bisa juga masih belum pakai pocefer untuk untuk ngejar perampingan biar 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 cepat mungkin nanti kalau sudah sampai tahap tiga gitu sampai tahap peramping sudah selesai baru pindahkan ke pocefer untuk finishing di tahap empat nah jadi itu aja sih sebenarnya pengalaman saya ya mungkin bisa bisa dijadikan gitu kan pengalaman juga buat teman-teman yang memang lagi proses bonsai atau bahan bonsai sisir terutama di tempat-tempat yang di kalau di tempat panas sih mungkin punya pengalaman baru lagi gitu di iklim yang panas tapi kalau di disini memang kebetulan iklimnya dingin jadi kalau iklim dipanas pun ya saya yakin punya teknik yang berbeda sendiri karena memang saya yakin gitu kan beda iklim beda cuaca penanganannya beda penanganan seperti itu ya Terima kasih.